Intro Halo sahabat genaci ketemu lagi dengan Kak Nidom di channel kesayangan kita ayo cerdas Indonesia nah di video kali ini Kak Nidom mau membahas tentang bilangan cacah besar, nah bilangan cacah besar ini sahabat genaci ya bilangan cacah besar ini dimulai dari angka 0, dimulai dari angka 0 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai berapapun itu yang terpenting bilangan cacah ini adalah bilangan yang positif karena kan ada bilangan negatif itu kayak min 1, min 2, min 3 min 4, dan seterusnya nah bilangan cacah ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 banyak banget nah di bilangan cacah ini, di materi ini juga bilangan cacah ya di materi kelas 4 nah Kak Nidom sempat nih Kak Nidom kemarin baca-baca buku tentang kelas 4 nah bilangan cacah besar ini dimana kalian juga harus bisa membedakan posisi bilangan tersebut jadi contoh misal ada angka 9,465 9,465 nah angka 5 ini berada di angka berada di posisi apa oh satuan Kak angka 6 berada dimana berada di puluhan Kak 4 berada dimana oh di ratusan Kak 9 berarti di ribuan jadi kalian harus bisa mengurutkan posisi bilangan tersebut ya posisi bilangan tersebut kalian juga harus bisa tahu dan bisa membedakannya oh iya berarti kalau dia ada di depan dan ada 3 angka lagi di belakang berarti dia ribuan gitu nah Kak Nidom pernah membahas ini juga jadi setiap angka setiap 3 angka ya setiap 3 angka itu biasanya kita kasih titik jadi kalau di matematika setiap 3 angka dikasih titik setiap 3 angka dikasih titik setiap 3 angka juga dikasih titik jadi misal kayak 100 ribu nah 100 ribu berarti ada ribuan nah ribuan itu berarti ada 3 angka di belakangnya titik tadi ya kan entah itu 0, 4, 3, 2, 1 terserah ya kan kemudian ada 3 angka lagi di depannya titik jadi di batasannya ratusan ribu ya kan misal 100 ribu ada 3 angka 0 di belakangnya titik terus kemudian ada 3 angka lagi di depannya titik yaitu 2 0 dan juga 1 1 gitu 100 ribu nah contohnya seperti itu sahabat Pianac jadi misal kayak 143 ribu 143 ribu oh 0 nya 1an 0 yang di belakang lagi puluhan 0 yang di belakang lagi ratusan sedangkan 3 itu posisinya ribuan 4 itu posisinya puluhan ribu dan 1 itu posisinya dengan ratusan ribu dan itu seterusnya sahabat Pianac misal kayak ada angka 1 juta nah 1 juta itu berarti ada 3 angka di belakangnya titik kemudian ada 3 angka lagi ya di belakangnya titik kemudian ada 1 angka di depan ya 1 juta jadi kalau dikatakan 1 juta itu ada 7 angka tapi di belakangnya titik ada sekitar 6 angka bukan sekitar memang pasti ya 6 angka entah itu angka berapapun mulai dari angka 0 sampai seterusnya ya kan jadi habis ratusan ribu ada tingkatan lagi jutaan kemudian ada tingkatan lagi puluhan juta ada tingkatan lagi ratusan juta sampai akhirnya di posisi miliar kemudian puluhan miliar kemudian ratusan miliar kemudian 1 triliun atau triliun ada yang sampai kuat triliun susah banget ngucapinnya ya nah biasanya kalian ketemu dengan soal seperti ini nah kalian itu kemarin ini sedikit cerita nih curhat ceritanya curhat dulu ceritanya jadi kalian itu kemarin kalian dapat soal contoh soalnya seperti ini nah tulislah kumpulan 2 dari angka 10 juta ya kan tulislah atau tuliskan kumpulan dari kumpulan 2 dari 10 juta dan kumpulan 3 dari jutaan atau dari 1 juta nah kalau kalian ketemu dengan soal ini maka yang harus diselesaikan dulu yang pertama 2 dikali 10 juta ya kumpulan 2 dari 10 juta berarti 2 dikali 10 juta 2 dikali 10 juta gampang ya kan banyak nolnya jadi sama dengan 20 juta sedangkan kumpulan 3 dari angka jutaan berarti 3 dikali 1 juta jadinya 3 juta nah karena satu soal ya kan dia satu soal berhubungan jadi otomatis 20 juta ditambah 3 juta ya disusun boleh langsung ditulis juga boleh kan gampang tuh ya jadinya jawabannya 23 juta nah ini juga termasuk bilangan cacah sahabat mulai dari 10 juta terus naik kelipatan 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 nah biasanya memang kelipatannya 10 ya kan tapi kalau kalian membuat garis bilangan juga sesuai instruksi dari gurunya kalian kalau gurunya pengen kelipatan yang seperti ini kelipatan 3 atau kelipatan 4 ya berarti kalian harus menulis garis bilangannya sesuai dengan arahan dari guru kalian masing-masing nah itulah bagaimana cara kita menyelesaikan materi bilangan cacah besar gitu sahabat genajik jadi bilangan cacah besar ini mulai dari angka 0 sampai seterusnya nah itu dianggap dengan bilangan cacah oke paham ya dengan soal-soal seperti ini tadi paham oke nanti kalian itu membahas juga ya nanti kalian itu membahas contoh-contoh soal yang kumpulan dari kumpulan dari ini tadi di video selanjutnya jadi jangan lupa like, share dan juga komen sahabat genajik sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati